Intro Sakit hati ditikung Nikita Mirzani bongkar soal desain syahrini diruko milik anak Intro 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 Nikita Mirzani atau dikenal akrab dengan panggilan Nyai pernah belak-belakan bongkar kelakuan Syahrini hal tersebut dilakukan Nyai lantaran Nyai mengaku sakit hati Nikita mengaku sakit hati lantaran dirinya ingin berduet dengan Anang Hermansyah namun tiba-tiba Syahrini telah berduet dengan Anang terlebih dulu dikabarkan jika Anang lebih memilih berduet dengan Syahrini pengakuannya tersebut diungkapkan pada saat Nikita menjadi bintang tamu di kanal Youtube Gaufar Hilman nampak Nikita menunjukkan raut muka sedih bahkan meneteskan air matanya Nikita mengatakan jika sang ibu sudah senang mendengar Nikita akan berduet dengan Anang gue kalau ngomongin ini nangis kan gak lucu Gaufar, almarhum kan kenakan kerahim tiba-tiba teman gue ngabarin kalau diajak kerja sama Mas Anang buat kita bikin duet terus gue bilang ke nyokap itu sebelum ke ICU ungkap Nikita Mirzani pada saat Nikita dan Anang Hermansyah sudah mulai melakukan recording sayangnya sang ibu nya dilarikan ke ruang ICU selama 5 bulan lamanya Nikita mengurus keseluruhan ibunya di rumah sakit namun sayangnya mimpinya telah berakhir setelah mendengar kabar jika Syahrini menggantikan posisinya untuk berduet dengan Anang Hermansyah setelah 4 sampai 5 bulan recording terus sampai ke Singapura segala macem terus masuk Syahrini jadinya buyar ungkap Nikita mendengar jika posisinya digantikan oleh Syahrini Nikita lantas memberi kabar untuk sang ibu Ndaji kadirinya batal berduet dengan Anang Hermansyah Nikita mengaku jika kabar tersebut membuat kondisi sang ibu menurun dan gak tau kenapa dia sama Syahrini dan lagunya diambil Syahrini gue langsung kayak sedih dan nyokap gue langsung masuk ICU yang parah gue mikir ini emang bukan jodoh gue ucap Nikita sambil menangis namun ada satu momen yang cukup mengebokkan publik entah berhubungan dengan kasus Nikita dan Syahrini sebelumnya adik Syahrini yaitu Aisyah Rani dan temannya mengunggah video story di Instagram mengatakan hendak menjambak rambut seorang wanita banyak yang mengatakan jika seorang wanita yang dimaksud adalah Nikita Mirzani lantas Nikita langsung merespon keras video story Aisyah Rani tersebut wah-wah ada yang beraninya mau jambak nyai eh mbaknya sebelum lo jambak nyai yang ada di mulut lo duluan yang gue injek gede juga nyali lo Jakarta sempit mbaknya awas lo gak jambak nyai pas ketemu yang ada gue ludain muka lo eh mbaknya daripada sibuk instastory bilang mau jambak nyai mendingan lo urus temen lo si cebol itu yang gabar was selalunya kesebar sempet kemana-mana udah kendor banget padahal belum punya anak itu lidahnya sampai menjulur gitu ke mulut laki-laki yang belum singgal lakinya katanya angka Tuhan curiga zaman dulu udah singgah pintu koboi di underdealnya dengan cara diobralkan syai pakai nyebut-nyebut nama Tuhan mulu lagi eh kalau lo emang jodoh lo itu di tangan Tuhan berarti perampok yang sampai ngebunuh orang itu juga udah tanggir Tuhan dong mbaknya berarti mereka juga jangan dihujat dong ditambah Nikita membeberkan kelakuan syai ini pada saat berada di ruku Anang jangan lupakan saat itu pun nyai ada di ruku di pondok indah saat itu kakak lo lagi rekaman salah satu kali-kali penyanyi yang baru cerai sama Diva tutur Nikita Mirzani komat kamit mulut syai ini beri jampe Reino Barak sebuah warga kertas dibungkus kait putih isu keretakan rumah tangga Reino Barak dengan syai ini terus saja diperbincangkan usai kabar teman-makan teman kini syai ini disebut akan segera menyendang status ganda karena diceraikan Reino Barak namun rupanya kabar perceraian Reino Barak dengan syai ini belum bisa dipastikan kebenarannya hal ini berkaitan dengan berbagai unggan syai ini yang masih memperlihatkan karamolisan rumah tangganya dengan Reino Barak setelah itu muncul lagi ispana kendung syai ini yang diduga didedekkan untuk direwat oleh kakak dirinya tidak sampai disitu saja kabar mengejutkan kali ini didapatkan oleh seseorang yang mengaku orang terdekat syai ini yang membongkar fakta penting mengenai hubungan syai ini dan Reino Barak yang sebenarnya menurut penuturannya syai ini selama ini memakai jampe atau mantra untuk menarik perhatian dari Reino Barak dan keluarganya Rini katanya kalau mau ketemu keluarga Royko Reino Barak selalu buka kertas kecil ada jampe mantra-nya itu tulisnya seperti dikuti pohok sebrat ID dari akun at chongli will never die ia pun menjelaskan bahwa kertas kecil berisi jampe tersebut selalu dibawa dalam tas syai ini iya Rini didempet entah dimana kertas kecil itu selalu dia dibawa katanya itu dibaca sebelum ketemu korbannya hal yang sering dilakukan syai ini sebelum bertemu dengan keluarga Reino Barak adalah dengan membacakan jampe tersebut terus sebelum ketemu Reino Barak keluarganya dia adalah kemana gitu sambil baca sesuatu sambungnya lebih jelasnya lagi sosok tersebut menjelaskan kertas jampe yang sering dibaca oleh syai ini kertas putih dimungkus kain putih terus samping dijahit sama benang khusus kata T.E.L.I. yang pernah lihat di tasnya ucapnya bukti lain Reino Barak tidak bisa lepas dari syai ini ketika mantan kekasilu namanya ini menjatuhkan talak waktu PRB di Jakarta 2 atau 3 minggu yang lalu ya tiba-tiba PRB ngomong masalah talak dan keceplosan jatuhin talak ke Rini tulisnya Syarini saat itu masih berusaha untuk membuat Reino Barak kembali luluh terus Rini stress ngajak Pak R.B nonton konser tadinya ditolak cuma Rini mohon-mohon akhirnya mau pas tiga hari cuma di Singapura Pak R.B pulang sendiri tutupnya selamat menikmati selamat menikmati